Kejaksaan Agung menyita dua mobil milik salah satu tersangka kasus dungan korupsi PT Asuransi Juwaseraya. Untuk informasi perkembangan yang akan disampaikan rekan Sisilia Sinabariba langsung dari Kejaksaan Agung. Sisilia, apa saja barang yang disita oleh Kejaksaan Agung saat ini? Ya memang benar Marvin, Kejaksaan Agung pada hari kami sore kemarin melakukan pengeladaan di rumah salah satu tersangka yakni Syahmirwan yang juga merupakan mantan kepala divisi investasi dan juga keuangan PT Asuransi Juwaseraya. Pengeladaan dilakukan di rumah pribadi tersangka di kawasan Nurensawit, Jakarta Timur. Dari hasil pengeladaan tersebut pihak dari Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa dua unit mobil yakni mobil Kijang Innova dan juga Honda CRV. Selain itu juga pihak Kejaksaan Agung menyita sejumlah surat berharga seperti surat polis asuransi. Ini artinya dari total pengeladaan yang sudah dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung sejak hari Rabu kemarin di kantor Kejaksaan Agung sendiri saat ini sudah terdapat setidaknya delapan unit mobil berbagai tipis seperti Mercedes-Benz, kemudian ada Fortuner, Alphard dan juga satu unit Harley Davidson. Sementara itu memang jika kita melihat pihak Kejaksaan Agung juga sudah melakukan berbagai upaya salah satunya kemarin seperti yang disampaikan oleh Jaksa Agung Estebur Hanudin saat bertemu dengan anggota DPR RI yang mengungkapkan ada berbagai hal yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk mengatasi permasalahan ini diantaranya mengajukan surat permohonan kepada PPATK untuk melihat kembali transaksi-transaksi yang mencurigakan baik itu di bagian internal maupun eksternal. Selain itu juga Kejaksaan Agung sudah mengajukan surat permohonan kepada OJK untuk meminta dilakukannya audit forensik keuangan dan juga mencekal 13 orang terkait dengan kasus ini. Selain itu juga pihak dari Kejaksaan Agung juga sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi PT. Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara hingga 13,7 triliun rupiah. 5 orang tersangka itu yakni Direktur Utama PT. Hansen International, Benny Cokro, kemudian ada Komisaris PT. Trada Alam Minera, Heru Hidayat, Manta Direktur Utama Jiwasraya, Henry Sman Rahim, Mantan Direktur Keuangan dan Investasi Jiwasraya, Hari Prasetyo, serta Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syah Mirwan, yang kemarin rumahnya digeledah oleh pihak dari Kejaksaan Agung. Marvin. Ya, Sisi Lantas bagaimana dengan agenda pemeriksaan hari ini? Di mana fokusnya? Ya, Maafrin, hari ini memang pihak dari Kejaksaan Agung memeriksa tiga orang terkait dengan kasus dugaan tindak pendana korupsi PT. Asuransi Jiwasraya ini. Tiga orang ini berasal dari PT. Hansen International. Jika kita melihat bagaimana peran PT. Hansen International dalam pihak ini, salah satunya ikut terlibat dalam transaksi jual-beli surat utang jangka menengah yang ada di PT. Asuransi Jiwasraya. Tiga orang yang diperiksa pada hari ini dan dikonfirmasi hadir oleh pihak Kejaksaan Agung yakni Jani Irenawati yang merupakan sekretaris pribadi dari Tersangka Beni Cokro. Kemudian ada Adnan Tabrani, Direktur Independen PT. Hansen International dan juga ada Jumiah, Sekretaris dari PT. Hansen International. Tiga orang ini juga sudah dikonfirmasi oleh pihak Kejaksaan hadir pada hari ini dan kami masih menunggu pihak tiga orang ini keluar dari Kejaksaan Agung untuk kami tanyai keterangannya. Untuk sementara, demikian Marvin kembali ke studio. Susi Ria Sinabaribat, terima kasih untuk informasi Anda.